Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya Lijan Muhammad dan insyaallah pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk scan file hanya dengan menggunakan smartphone atau hp kemana dulunya itu kita ingin scan harus punya printer scanner tapi karena kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini kita bisa scan hanya dengan menggunakan hp bagaimana caranya sebelum saya jelaskan caranya silahkan subscribe dulu channel saya dan tombolnya di kanan bawah anda jangan lupa aktifkan pola loncengnya supaya anda dapat tahu tentang video-video yang saya upload dan silahkan like, share, komen video saya nah ini yang pertama langsung saja silahkan masuk ke menu atau ke playstore saya cari di pencari scanner nah ini banyak aplikasi aplikasi yang bisa teman-teman pakai ada scanner, cam scanner dan sebagainya nah disini saya menggunakan ini scanner karena bisa terlihat winrate lumayan besar ini saya sudah menginstall kalau belum silahkan install dulu caranya sebagai berikut foto nah ini misalnya kita ingin contoh sk misalnya contoh sk ya saya contohkan ini sk tinggal klik print kalau miring seperti itu tinggal diratakan tarik sesuai ukuran kertasnya kemudian klik kemudian klik centang sedikit pas kalau sudah nanti tinggal di klik apa centang di kanan bawah teman-teman sekalian kemudian nah sudah tinggal kasih nama misalnya apa terserah teman-teman supaya teman-teman bisa ingat file apa yang di scan tadi saya contohkan sk misalnya sk karena diantaranya ini pendapatan cpns misalnya siapa tahu dia melampirkan sk kemudian yang kedua seandainya teman-teman pengen membuat apa scan dengan beberapa file dari beberapa foto dari beberapa dari beberapa berkas hanya dengan satu file saja bagaimana caranya caranya adalah sebagai berikut nah ini kita kembali kemudian kita klik foto lagi nah ini misalnya kita foto ijasa kan biasanya ijasa itu dia bergabung dengan ada transkrip nilai atau juga dengan apa itu satunya akta empatnya ini yang kita berikan seperti tadi nah ini sesuaikan lagi kayak tadi bagaimana yang menurut teman-teman udah cocok mungkin sudah paham ya teman-teman harus ini ingin berwarna atau yang putih semua nah ini kasih nama lagi misalnya namanya adalah ijasa dan transkrip nilai misalnya klik centang di kanan atas itu nah udah nah jika lo ingin menambah transkrip dalam satu file nah kita kembali lagi kesini nah ini tidak masalah kalau kemudian keluar tinggal klik file nya nah ini klik foto lagi jangan di luar yang ijasa tadi jangan di luar yang ijasa tadi sama dengan tempat ijasa nah itu transkrip nilai oke nah ini nah dia seperti ini tinggal dirapikan nah dia sudah ada dua file kan misalnya lagi ijasa nya cuma bukan hanya ijasa satu ijasa tapi ijasa dilampirkan satu file itu harus ada ijasa SD SMP SMK dan lain sebagainya nah bisa juga seperti ini tadi yang penting dia berkumpul dengan file itu tadi misalnya ini ya ijasa SD misalnya dicontoh saja ya saya dicontohkan saja bukan ini ijasa ya nah ini tinggal dirapikan misalnya dia kepotong atau apa atau atau miring tinggal dirapikan udah klik nah ya jadi tinggal klik centeng nah udah 3 file kan cuma tambah lagi misalnya ijasa terserah 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 nanti pakai apa membukanya mau disalin langsung atau di share langsung boleh nah tapi seandainya kita ingin melihat ya bisa saja langsung ke PDF tadi nah ini saya mengurang file manager saja bisa juga kemudian ke supaya tahu temen temen ya tempatnya dimana nah ini ke file manager kemudian ke berkas nah cari mytini scanner mytini scanner nah ini nah ini dapat kemudian ke dokumen tadi namanya adalah ijasa dan transcript kan nah ini dia klik disana nah ini nah ini dia satu file dengan beberapa bekas tadi kan jama ijasa transcript nilai ijasa st dan ijasa smp nah dia tergabung dalam satu file meskipun dia tadi beberapa bekas nah ini yang part-partnya yang satu-satunya meskipun sk tadi ya dia cuma satu saja karena kita cuma scan satu saja nah sampai sini temen temen mungkin paham ya dan untuk aplikasi lainnya terserah kalau temen temen mau yang mana tapi ya kalau saya menggunakan tini scanner karena tadi diantaranya ternyata intratenya itu tinggi sekitar 48 tadi nah seandainya nanti temen temen diminta untuk membuat apa untuk upload file pdf dan ukurannya harus 2mb ternyata file temen temen itu lebih dari 2mb bagaimana caranya nanti saya jelasin video saya berikutnya sampai sini dulu semoga ada manfaatnya silahkan maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax